Halo Sobat Medcom, balik lagi ke program Tech Talk di kanal Youtubenya Medcom.id Masih bersama dengan gue Daru, Jurnalis Teknologi di Medcom.id Kali ini kita akan ngomongin HP terbaru dari Poco Indonesia Jadi kalau buat Sobat Medcom yang mungkin pernah dengar nama Poco harusnya sih gak asing ya Karena mungkin dulu sebagian dari kita kenal Poco itu saudaranya Xiaomi Tapi memang Poco sendiri dibilang mereka sudah menjadi merek yang independen Mereka baru saja mengeluarkan smartphone terbaru namanya Poco F4 Series Poco F4 Series itu terdiri dari 2 smartphone yaitu ada Poco F4 yang biasa ada juga Poco M4 GT Nah yang sekarang sedang gue pegang adalah Poco M4 GT Kayaknya kalau kita lihat namanya Poco M4 GT itu nama Embel GT itu sering buat dipakai sama merek-merek selain Poco Jadi ada merek yang namanya juga pake GT dan biasanya kalau yang pake GT itu mereka bakal menonjolkan performa dari dapur pacunya sama fitur-fiturnya Dan biasanya sih kalau smartphone dengan M4 GT ini masuknya ke segmen high-end atau flagship Nah sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang Poco F4 GT Ya disini ada smartphone ya Poco F4 GT Jadi kalau dilihat Poco F4 GT ini sebenarnya ada 3 warna yang gue pegang ini adalah warnanya Cyber Yellow Warna ini sebenarnya kalau dilihat pas banget ya sama Poco yang punya warna ciri khas warna kuning Dan ini ada saya beri dulu ya mungkin kalau disini dilihat antara kuning banget atau mungkin kuning kayak rada kuning oran ya kuning jeruk gitu Disini kita lihat Poco F4 GT ini punya ciri khas sebuah simbol petir sama kayak di kotak kemasan penjualannya logonya Kemudian disini bentuknya juga rada berbeda ya jadi sebenarnya pas ketika Poco F4 GT ini diluncurkan Poco Indonesia bilang dia menuncurkan smartphone yang kategorinya flagship atau high-end gitu Tapi mereka sendiri gak bilang bahwa smartphone ini smartphone gaming Tapi pada kenyataannya ketika diluncurkan itu ada fitur menarik yang bikin Poco F4 GT ini panas disebut sebagai salah satu smartphone gaming terbaru di Indonesia Dan mungkin kayaknya bakal meramaikan segmen gaming di Indonesia yang ternama mobile gaming Nah tapi sebelum kita ngomongin positernya kita ngomongin dulu desainnya Poco F4 GT ini punya tampilan yang kalau di posisinya landscape begini tampilannya tuh kayaknya pas banget buat gaming Posisinya seperti ini dengan posisi kamera yang gak terlalu ketutup sama jar jemari Jadi kalau misalnya kita lagi main-main atau kita mau foto pas gitu gak kelihatan Gak ketutup sama jemarinya Nah kemudian Poco F4 GT ini punya desain yang mungkin kalau kita lihat framenya itu kotak banget ya Jadi kalau biasanya smartphone-smart lain punya frame atau bingkai yang bentuk kemelingkar ini kotak Di sisi lain buat gue sendiri desain ini bikin Poco F4 GT ini punya body yang rada apa ya Bongsor jadi kotak banget Apalagi kalau misalnya dipegang setangan tuh kelihatan banget gedenya gitu Tapi kalau dilihat-lihat lagi buat kita yang main mobile gaming pasti sih pernah ngerasain ya Gak enaknya kalau main di HP yang pinggirannya bentuknya agak membulat atau melingkar Sementara kalau bentuk yang kotak begini bikin buat genggaman tuh enak, gripnya enak Lipas kan dipending kalau mungkin kalau yang bentuk kemelingkar mungkin lebih licin atau gimana Dan memang harus diakuin pas gue coba ketika pakai casing tambahan gitu Bodinya bakal makin tebel tapi justru itu yang bikin grip atau ngegamer ketika main ini lebih enak Sekarang kita ngomongin bagian layarnya Nah Poco M4 GT ini punya layar ukuran 6,67 inci dengan panel AMOLED Makanya gak heran kalau dipakai tuh warnanya lebih cerah-cerah Disini ada refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 480Hz kalau gak salah Jadi itu yang bikin kenapa Poco M4 GT ini cocok banget disebut sebagai smartphone gaming Karena dia punya refresh rate tinggi Kemudian touch sampling rate yang tinggi juga jadi Ketika kita main itu bakal responsif layarnya gitu Kemudian kita sekarang ngomongin bagian samping-sampingnya Jadi kalau lihat dengan bodi yang tadi gue bilang agak rata atau flat kotak banget ini Sebenarnya Poco M4 GT punya desain bagian sampingnya itu yang masih enak, masih bagus Dengan materialnya kayaknya si metal ya Ini material metal Kemudian disini kita lihat ada speaker Speaker ditar di bagian sini Sama satu lagi speaker nya di bagian bawah sini Jadi speaker nya agak beda bukan ditar di bagian atas atau ear tip biasanya Jadi speaker ini kalau Poco M4 GT punya fitur namanya 2B Atmos Supaya suara audio dari speaker nya itu bagus Dan kenapa speaker nya ditaruh disini Sebenarnya itu soalnya gue sempat jadi pertanyaan Kan kita main game ini posisi begini Kemudian speaker nya ada di bagian sini Sebenarnya ini bakal tertutup jemari gak sih? Tetutup jari Kalau buat gue sendiri kemungkinan akan tertutup jari Tapi mungkin buat orang lain yang posisi gede-gede seperti ini Sekiranya gak akan tertutup jari Cuma kita kan gak jamin ya Kalau kita main yang seru banget gitu kan Terus tiba-tiba dia tertutup jari begini Hasil suaranya mendem Kemudian kalau dilihat-lihat mungkin Sobat Bariko akan melihat beberapa lubang kecil Di bagian samping Kemudian ada di bagian bawah juga Dekat tombol volume Ini berfungsi sebagai microphone Jadi Poco M4 GT punya 3 microphone Kenapa 3? Karena ketika bermain game Poco mau menjamin bahwa audio dari kita Sebagai yang main game itu ketangkep Dalam game yang suaranya jelas Makanya microphone ada 3 Dan ini salah satu fitur yang paling menarik menurut gue Kalau kalian denger ada baju Nah ini yang namanya tombol trigger Ini sekali lagi yang bikin Poco M4 GT cocok Dibilang sebagai smartphone gaming Kenapa? Karena sejauh ini Belum ada smartphone high-end Yang mungkin mau kasih tombol Atau fitur seperti ini Tombol trigger seperti ini Kecuali ada merek kompetitor yang memang dia bilang Mereka smartphone gaming Tapi kan kalau Poco M4 GT tidak bilang Bahwa Poco M4 GT ini smartphone gaming Dan mereka kasih tombol trigger Yang khusus sama seperti L1 dan S1 Kayaknya di tombol konsol PS Atau konsol Tapi yang menarik adalah Kalau misalnya kalian pernah bandingin Sama smartphone gaming yang merek tetangga itu Yang harganya mungkin dia ngapel lebih mahal dari Poco M4 GT itu Mereka punya tombol yang bukan tombol mekanik Jadi bukan tombol mekanik yang bisa ditekan Cetek, 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 cetek Nah ini adalah tombol yang sentuh Sementara kalau Poco M4 GT punya tombol mekanik Jadi kalau dilihat disini Ini tombolnya Kemudian disini ada slider buat ngunci Kenapa harus ada ngunci? Jadi kalau dari pengalaman penggunaan gue Mungkin kita gak tau kan Mungkin kita lagi pakai smartphone Dengan kondisi tombol trigger yang kebuka Kemudian pas terbentur Kenanya pas ditombolnya Yang akhirnya bakal mengakibatkan itu rusak Apalagi secara desain Tombol trigger ini punya sistem mekanik Jadi artinya di dalam ada sebuah pegas Yang bikin dia bisa mantul begini Dan itu kalau kebentur bisa rusak Makanya Rancangan dari Poco M4 GT ini punya Tombol pengunci ini Udah pas banget sih menurut gue Dan sebenarnya kalau kalian lihat disini Ketika gue gak main game Ini tombol kunci gue buka Gue pencet Ini kan memicu sebuah fitur lain Jadi dia hanya dipakai saat bermain game Tombol trigger di Poco M4 GT Jadi juga bisa dipakai buat fitur lainnya Misalnya kalau yang tombol sebelah kiri Bisa buat tombol rekam Nyalain center Kemudian mode silent atau mode getar Seperti itu Jadi udah ngomongin bagian luarnya Sekarang kita ngomongin bagian dalam dari Poco M4 GT Poco M4 GT dengan banderol harga Rp 9 juta ini Punya spesifikasi yang sesuai sama harganya Apalagi dengan penyebutan sebagai smartphone high-end flagship Poco M4 GT punya chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Jadi buat sobat micom yang udah tau Snapdragon 8 Gen 1 ini adalah chipset terbaru dari Qualcomm dan seri tertinggi Untuk tahun ini Kenapa untuk tahun ini? Karena kabarnya ya Kabarnya di bulan November nanti Qualcomm akan melakukan chipset tertinggi yang terbarunya lagi Jadi kalau dibilang Poco M4 GT harganya Rp 9 juta Mahal gak sih? Sebenernya menurut gue harganya pas sama spesifikasi yang ditelaskan Apalagi kalau mungkin kalian bandingin sama Smartphone lain yang harganya sama Tapi gak punya fitur tombol trigger Nah itu dia Kemudian kalau dilihat segi RAM Dilihat segi RAM nya sebagai smartphone high-end flagship Poco M4 GT itu punya RAM 12GB Dengan memori internal 256GB Tapi sayangnya disini gak ada slot untuk microSD Jadi kalau kita cek Kemarin itu ada Dibuka ada slot dual sim 5G Tapi gak ada slot microSD Sebenernya ini kayak apa ya? Sayang banget Karena pasti kan Kalau udah punya smartphone Dengan spesifikasi penceng kayak gini Kita maunya main game yang berat-berat tuh Dan pasti gak cuma 1-2 game Pasti game nya banyak Sementara Kita harus berbagi memori Dengan konten-konten video Foto yang mungkin resolusi lebih tinggi Jadi kapasitasnya butuh gede Nah ini sangat disayangkan sih Kenapa gak ada Untuk microSD kan Oke Tadi udah ngomongin chipset Kemudian ngomongin baterai Hal yang mungkin Agak bikin kita terakhir-akhir adalah Poco M4 GT sebagai smartphone high-end Dan mungkin dengan fitur gamingnya Cuma dikasih baterai kapasitas 4.700 mAh Padahal kalau ngeliat kita kompetitornya itu Kasih baterai 5.000-6.000 mAh Nah Kenapa sih begitu? Kalau dari Madcom sendiri Kita kepikirannya mungkin karena Poco M4 GT mungkin berusaha untuk bikin smartphone yang tidak terlalu tebel Dan punya body ringan Makanya baterainya mungkin kapasitasnya yang 4.700 mAh aja Tapi 4.700 mAh itu Didukung sama fitur pengisian cepat Yang bikin Poco M4 GT juga Gak cuma jadi smartphone gaming Bisa jadi juga smartphone daily driver Alias yang kita pakai sehari-hari Jadi Kalau yang gue cek itu Di Poco M4 GT dibilang bahwa Disini ada fitur pengisian daya Baterainya 122W Jadi Kebayang lah Kencangnya kayak apa Poco sendiri mengklaim bahwa Baterai Poco M4 GT ini Bisa terisi sampai 100% Dengan durasi 17 menit saja Ketika gak bermain game Tapi ketika bermain game Baterainya bisa terisi dalam durasi 27 menit Itu jadi artinya Poco M4 GT ini bisa dipakai Gak cuma main game Tapi juga bisa pakai sehari-hari Jadi tanpa bisain Kalau kita pasti user takut Dan Duh gue pengen main game Genshin Impact Gue mesti ngecek Ada Banner apa yang terbaru Tapi Kalau gue main game Nanti baterainya takut habis Nah dengan adanya Fitur pengisian yang paling cepat 120W itu Artinya Pengguna Poco M4 GT Gak perlu takut Misalnya gue main game Tapi takut baterainya habis Tapi nanti Mesti dipakai buat naik gojek Buat kemana-mana Karena baterainya bakal disi dengan cepat Oke kita akan ngomongin lebih lanjut Soal fitur gaming Sebelum kebagian kamera Fitur gaming yang tadi gue sebut Ada tombol trigger disini L1 R1 ini Sebenarnya bisa dikustomisasi Jadi bisa dimodifikasi fungsinya Kalau tadi gue sebutin fiturnya Bisa buat kayak konsol Nah disini sebenarnya Gak cuma sederhana Kayak ini yang kiri Bisa buat Tombol ini Yang kan buat tombol ini Poco M4 GT ini Masih dirancang Fitur gaming yang Cukup menarik Meskipun mungkin Gak lengkap-lengkap banget Seperti kompetitor yang Bila smartphone gaming High-end itu harga sultan Nah disini itu ada mode Namanya action sama sequence Apa itu action? Jadi sebelum kita pakai Biasanya ketika kita baru masuk game Trigger ini harus kita custom dulu Atau remapping Misalnya Si tombol dari L1 ini Mau ditaruh di bagian lingkaran Atau mungkin Biasanya kan di dalam game Udah ada tombol sentuhnya Di bagian mana itu buat tembak Atau buat jalan Kita pasang dulu Tandanya di sebelah mana Yang L1 ini buat sebelah mana Kalau di mode action itu Biasanya Tekan sekali Hanya untuk satu perintah Tapi ada juga namanya Mode sequence Mode sequence adalah ketika Kalian tekan Itu akan jalankan Satu perintah pertama Kemudian ketika tombolnya dilepas Dia akan menjalankan perintah kedua Jadi misalnya Jadi misalnya Gue coba main di game COD Mobile Kalian kan pasti pernah Pake senjata yang jenisnya sniper Nah misalnya Kita pakai sniper Kalian tekan tombol tembak Sniper gak akan langsung Nembak senjatanya Tapi akan membidik dulu Dan ketika Tombol tembaknya kalian Lepas dari layar Sentuhan kalian Lepas dari layar Baru akan senjatanya Menembak Itu ilustrasi dari Fitur atau mode sequence Di tombol trigger Poco M4 GT Sekarang kita akan ngomongin Ke bagian kamera Dari Poco M4 GT Kalau dilihat-lihat Poco M4 GT ini Punya kamera yang terdiri Tiga kamera Di sini sebenarnya Kalau kalian menyadari bahwa Di bagian ini Sebenarnya ada LED RGB Tapi gak nyala Ketujuan kamera kompetitor Jadi di sini Sebenarnya ada LED RGB Yang bakal nyala Untuk indikator Sebagai misalnya Baterai terisi SMS masuk Atau panggilan Atau ketika Mode game turbo Ketika main game Itu aktif Kalau kamera Dari Poco M4 GT ini Sebenarnya Kalau menurut gue sendiri Kemampuannya udah cukup Buat daily driver Atau smartphone Sehari-hari Kan kadang kita ada Anggapan bahwa Smartphone yang punya Fitur gaming Biasanya Kemampuan lainnya Dipangkas Tapi ini gak Poco M4 GT Punya kamera utama Yaitu Kamera resolusi 60W dengan sensor Sony Kemudian Kamera keduanya Kamera ultrawide 8MP Kemudian kamera yang ketiga Adalah kamera makro 2MP Sementara di bagian kamera depan Dengan sensor Samsung Ada kemampuan Sementara di kamera depan Poco M4 GT Punya kemampuan 20MP Dengan sensor Samsung Jadi Kalau dilihat dari Kemampuannya sama Sensor yang dipakai Yang dibanggah-banggahin Sama Poco M4 GT ini Jelas dong Kelihatan bahwa Poco M4 GT ini Punya kamera Yang gak seadanya Buat smartphone Dengan kemampuan gaming Jadi artinya Yang gue bilang tadi Smartphone Poco M4 GT ini Cocok buat Mereka pengguna Yang main game Yang juga mau pakai Smartphone buat sehari-hari Buat seharian Buat foto Buat konten yang lain Mungkin upload ke media sosial Dan ini semua komplit banget Di Poco M4 GT Tadi gue udah bahas Tadi gue udah bahas Soal Poco M4 GT Jadi secara keseluruhan Penilaian gue Atau Smartphone ini Bisa dibilang Cocok buat Gamer maupun Gamer maupun mereka yang Pengen smartphone Dengan baterai awet Baterai awet ini bukan dalam artinya Tahan lama Tapi baterai yang bisa dipakai Buat seharian Tanpa harus takut Gue mau main game Baterai habis Tapi gue mau main Gue mungkin mau Naik gojek Gue tunggu mesin makanan Tapi Gue mau terlewatkan Buat ngecek-ngecek game Gue udah ngepe mana Mainnya Nah ini Poco M4 GT ini Cocok banget buat kalian Dan dengan harga 9 juta Menurut gue Worth it banget Mahal apa enggak Menurut gue harganya pantas kok Sama Poco M4 GT Dengan spesifikasi yang dikasih Sama fitur yang dikasih Karena Sejauh ini Untuk kalian mendapatkan Fitur smartphone Dengan gaming Ataupun tombol trigger Seperti ini Itu harganya biasanya di atas 10 juta kali ya Baru Poco M4 GT Yang mau ngasih di bawah 10 juta Gitu Oke Oke sobat medcom Jangan lupa untuk ikutin Youtube nya medcom.id Buat cek-cek lagi Kabar terbaru Bahkan review gadget Dari teknonya medcom.id Kalau gitu Sampai jumpa Di episode selanjutnya Medcom.id A part of Media Group Network